Halo apa kabar sahabat nanocom saya doakan kabar hari ini anda baik-baik saja sok dan dilimpahkan rezeki kepada anda semuanya dan kali masih bersama nanocom yang selalu update dan yang selalu merembuk tentang seputar dari tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial kembali tapi sebelumnya anda subscribe dulu dan like channel ini agar channel ini bisa berkembang dan selalu berkompeten di bidangnya Oke terima kasih sob dan yang sudah subscribe saya doakan anda banyak rezeki dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa Oke kita langsung saja ke tutorialnya Halo apa kabar sahabat nanocom saya doakan kabar hari ini anda baik-baik saja sob dan dilimpahkan rezeki kepada anda semuanya dan kali masih bersama nanocom yang selalu update dan yang selalu merembuk tentang seputar dari tutorial Oke kali ini saya akan berbagi tutorial kembali tapi sebelumnya anda subscribe dulu dan like channel ini agar channel ini bisa berkembang dan selalu berkompeten di bidangnya Oke terima kasih sob dan yang sudah subscribe saya doakan anda banyak rezeki dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa Oke kita langsung saja ke tutorialnya Oke sahabat nanocom kali tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk copy link Hai tiktok kita ya copy link tiktok kita tiktok kita sendiri untuk kita bagikan ke sosial media ataupun kita tempel ke dipisi di YouTube dan lain sebagainya Oke kita langsung saja tidak perlu lama-lama lagi kita langsung buka tiktok kita Oke kita buka klik kita tiktok kita buka tiktok kita kita cari di tombol kanan bawah yaitu di profil kita klik profil lalu kita klik ya edit profil klik edit profil disini ada nama pengguna kita nama pengguna gitu kita klik yang di bawah sini ya ya kita kaling-kaling disini ya kita yang di bawah ini lalu kita klik Hai disini ada kotak dua disini kecil ini kita klik nah ini akan otomatis kita sudah tersalin Oke kita coba kita ke YouTube ataupun ke apa namanya Facebook Facebook kita Facebook kita coba kita copy ke Facebook nah kita coba ke Facebook nah kita ke Facebook kita tempel disini oke nah ini sudah bisa lalu kita bisa ke posting nah seperti itu dan kita coba kita coba ke apa browser browser kita buka Chrome ya biasanya saya menggunakan Google Chrome oke kita buka Chrome kita disini kita tempel oke oke nah kita tempel nah disini kita coba klik oke nah ini sudah kita akan otomatis dibawa ke tiktok kita ya ataupun kita juga bisa ke YouTube nah kita bisa ke YouTube ya kita buka YouTube kita mau tempel di kolom deskripsi YouTube kita 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 buka YouTube pengaturan YouTube YouTube masuk ke YouTube studio oke kita klik kita edit di kita tempel di deskripsi YouTube oke maksudnya daya ini saya di situ ya kita going to tiktok apakah halo untuk di YouTube kita di sini ya kita해 tempel di sini Oke kita tempel untuk di youtube kita kalau di kolom deskripsi kita tambahkan saja di depan ini ya ya kita di depan disini kita tambahkan HTTPS titik 2 garing seperti itu ya garing nah seperti itu lalu kita klik ok untuk di youtube agar apa agar ini jika kalau di klik bisa langsung dibawa ke dashboard ke profil tiktok kita kalau tidak ditambahkan HTTPS ini maka tidak bisa di klik kalau di kolom deskripsi youtube nah setelah itu kita ke back lalu kita simpan nah ini sudah kita sudah sudah ada ya sudah tertambahkan kita coba kita buka nah kita buka dari depresi kita tadi oke nah ini sudah bisa oke mungkin seperti itu cara untuk salin link dan tiktok kita sendiri untuk dikirim ataupun di bagikan kepada teman-teman kita semuanya semoga bisa bermanfaat bagi anda salam dari nanokom jadikan hidupmu bermanfaat bagi semua orang tetap oke Terima kasih.